Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, welcome back to my youtube channel Putri Artifa Nah, buat kalian yang nungguin pembahasan activity 11 yang ada pada chapter 4 Berikut pembahasannya untuk kalian Pada activity 11 ini, materinya tentang possessive adjective Nah, disitu kan ada bacaan ya Namun, ada beberapa kalimat yang rumpang, yang belum terisi Nah, coba kalian dengarkan audio berikut ini untuk melengkapi bacaan tersebut Activity 11 Listen to the recording and complete the paragraph with the correct answer Hello, my name is Udin My aunt's family They only have one child He is the same age as me My aunt and uncle name their child Dodo Dodo is my cousin Oke, setelah kalian mendengarkan audio tadi Nah, coba sekarang saya akan mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang benar Oke, sekarang kita bahas ya Untuk nomor 1 Hello, my name is Udin I live with my big family Nah, disini Udin mengatakan Hello, my name is Udin I live with my Disini kita mengisi possessive adjective dengan kata My big family Keluarga besarku Aku tinggal bersama keluarga besarku In a big house downtown Di sebuah rumah di kota besar Untuk yang nomor 2 Kita dengarkan lagi audionya In a big house downtown We all still live with my grandparents Nah, untuk yang nomor 2 Ini jawabannya adalah My We all still live with my grandparents Kita masih tinggal bersama dengan kakek nenek Kemudian yang nomor 3 Kita dengarkan lagi audionya My grandfather's name is Mr. Ali Sujaya His wife's name is Farida Dan untuk yang nomor 3 Ini jawabannya adalah his My grandfather's name Nama kakekku is Mr. Ali Sujaya Adalah Pak Ali Sujaya His wife's name Nah, disini maksudnya adalah Nama istrinya Adalah Bu Farida Mahima Kita lanjut untuk mendengarkan audionya Mahima She is His second wife After the first wife passed away My family consists of Three members There are My parents And me My dad's name is Mr. Rohan Sujaya And my mother's name Untuk yang nomor 4 Jawabannya adalah My My dad's name is Mr. Rohan Sujaya Ayahku bernama Pak Rohan Sujaya And my mother's name dan nama ibuku Adalah Bu Riana Budiman My dad's name is Mrs. Riana Budiman They have a dream to name me Budiman Besides us There's also my aunt's family Untuk yang nomor 5 Ini jawabannya adalah My Besides us Di samping kita There's also my aunt's family Juga ada keluarganya bibiku They only have one child He is the same age as me My aunt and uncle name their child Jojo Nah untuk yang nomor 6 ini jawabannya adalah There ya They only have one child Mereka hanya memiliki satu anak He is the same age as me Dia umurnya sama dengan aku My aunt and uncle name their child Jojo Paman dan bibiku memberi nama anaknya Jojo Dan untuk yang nomor 7 Jodo is my cousin Nah untuk yang nomor 7 jawabannya adalah My Jojo is my cousin Jojo adalah sepupuku Activity 12 Read this passage about your friend's introduction carefully Pada aktivitas 12 ini Bacalah bacaan berikut Tentang perkenalan temanmu Underline every verb in the simple present tense Beri garis bawah pada kata kerja Yang berbentuk simple present tense And every possessive and possessive adjective From the passage Selain kata kerja dalam bentuk simple present Dan kalian juga memberi garis bawah Pada kata possessive dan possessive adjective Kalau possessive itu yang ada koma atas S Sedangkan yang possessive adjective itu Yang sudah kita bahas pada video sebelumnya Disini kita akan mengidentifikasi tiap kalimat Pada kalimat yang pertama Disini ada kata my friends Teman-temanku Ini merupakan kalimat possessive adjective Kemudian yang berikutnya My name is Daniel Namaku adalah Daniel Nah disini juga ada kalimat Yang menunjukkan possessive adjective Yaitu pada kata my name My name is Daniel Namaku adalah Daniel I'm 12 years old Umurku 12 tahun Nah kalau ini Simple present Tapi yang berbentuk nominal Kalau possessive tidak ada Possessive adjective juga tidak ada Oke kita lanjut Identifikasi kalimat yang berikutnya I live at Sudirman Street Number 8TB Nah disini ada kata I live Aku tinggal Live ini merupakan Verb in simple present tense Kata kerja yang berbentuk simple present Kata kerja Kata kerja bentuk yang pertama Kemudian ada lagi Disini Sudirman Street Nah ini merupakan Possessive ya Karena Ada koma atas S Jalan Sudirman I live at Sudirman Street Number 8TB Aku tinggal di Jalan Sudirman Nomor 90B Does anyone live near me? Apakah ada seseorang yang tinggal di dekatku? We can go to our school together Kita bisa pergi ke sekolah kita bersama-sama Nah disini ada kata Our school ya Our school ini menunjukkan bahwa Kalimat tersebut merupakan Possessive adjective Sekolah kita Kemudian Pada kata We can go to school together Nah pada kata go Ini menunjukkan bahwa Itu adalah kata kerja Dalam bentuk simple present tense Ya Because it only takes 15 minutes From my house Karena itu hanya membutuhkan Waktu 15 menit Dari rumahku Pada kalimat It only takes 15 minutes Nah pada kata takes ini ya Ini merupakan kalimat Simple present Itu merupakan kata kerja ya Verb in simple present tense Kemudian pada kata My house Nah ini rumahku Ini menunjukkan kepemilikan Possessive adjective My house's color is gray and white With a lot of plant in front of Rumahku berwarna abu-abu dan putih Dengan banyak tanaman di depan Disini ada kata my house ya Kalau my ini menunjukkan Possessive adjective Nah kalau yang houses Nah ada kata house Kemudian koma atas s ini Ini merupakan possessive ya Kepemilikan My mother and sister love gardening Nah disini ada lagi My mother and sister Ini merupakan possessive adjective My mother and sister love gardening Ibuku dan saudara perempuanku suka berkebun They take care of it Mereka merawat itu Maksudnya merawat tanaman tadi ya Disini ada kata take Nah ini menunjukkan bahwa Itu adalah kalimat simple present Verb in simple present tense Their plants are various Tanaman mereka bervariasi Nah ini ada kata their Their ini menunjukkan possessive adjective ya Kepemilikan Tanaman mereka Maksudnya disini mereka yaitu Ibu dan saudara perempuannya They also have some flowers in the corner Mereka juga mempunyai banyak bunga-bunga di pojok Have ini menunjukkan verb in simple present tense Ini merupakan kata kerja ya If you like to ask for some Jika kamu ingin minta beberapa Maksudnya disini minta beberapa tanaman tadi ya You can come and visit me Kamu bisa datang dan mengunjungiku Nah disini ada kata come and visit Ini menunjukkan kalimat verb in simple present tense Ada kata come and visit Datang dan kunjungi ya Kemudian ada lagi Ada kata ask for Ask for ini kan artinya meminta ya Ini juga verb in simple present tense Kalimat berikutnya My father works in a hospital downtown Nah disini pada kata my father Ini menunjukkan possessive adjective Kemudian pada kata works Ini menunjukkan kalimat verb in simple present tense Ayahku bekerja di rumah sakit di pusat kota He drives a car to work and takes my sister to her school as well Dia mengendarai mobil untuk bekerja dan mengantar saudara perempuanku ke sekolah Pada kata drives Kemudian pada kata work and takes Nah ini ya Ini merupakan verb in simple present tense Kata kerja yang berbentuk simple present Kata kerja bentuk pertama Kemudian pada kata her school Nah ini her school Ini possessive adjective Meanwhile I love to ride my bike with my neighbor Sedangkan aku suka mengendarai sepeda dengan tetanggaku Untuk verb in simple present Disini ada pada kalimat love Kemudian ada lagi pada kata ride Mengendarai ya Kemudian pada kata my bike My bike ini kan sepedaku Berarti possessive adjective Kemudian ada lagi My neighbor Ini juga possessive adjective Tetanggaku My favorite word is chicken satay Makanan favoritku adalah sate ayam Nah disini kita lihat Ada kata my favorite Ini juga possessive adjective Kemudian kita baca lagi And my favorite novel is Percy Jackson and The Lighting Thief Untuk kata my favorite Ini juga possessive adjective I guess that is all about me Demikian tadi perkenalan tentang aku I'm looking forward to your introduction Aku tunggu perkenalanmu Nah disini kita lihat Pada kata your introduction Nah ini merupakan possessive adjective Nah itu tadi untuk identifikasi dari activity 12 Lanjut pada aktivitas 13 Draw your own family tree Gambarlah sebuah pohon keluargamu After that make a description about them Using the simple present tense Kemudian deskripsikan dalam bentuk simple present tense Don't forget using possessive adjective if necessary Jangan lupa gunakan possessive adjective Jika dibutuhkan Nah pada aktivitas 13 ini Kalian diminta untuk menggambar Pohon keluarga kalian masing-masing ya Setelah itu kalian bisa mendeskripsikan Dari pohon keluarga tadi Menggunakan simple present tense Menggunakan informasi di bawah ini Nah informasinya apa saja What are the names of your family members Siapa saja nama dari anggota keluargamu Kemudian Where do you live Dimana kamu tinggal What does each family member do Apa saja pekerjaan dari anggota keluargamu What are the hobbies of each family member Apa hobi dari setiap anggota keluargamu Dan yang terakhir How do you like your family Bagaimana kamu bisa menyukai keluargamu Nah kalian bisa mendeskripsikan Anggota keluarga kalian Menggunakan informasi di atas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax